Hujan lebat yang terjadi pada Kamis pagi 23 September membuat sejumlah titik jalan dan permukiman di kota Tarakan Banjir. Akibatnya, aktivitas warga pun terganggu dan banyak kendaraan yang mogok akibat menerobos genangan air. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, hujan pagi tadi mencapai 59 mm dan masuk kategori hujan lebat. Perakirawan BMKG Tarakan Herman menjelaskan, dalam 3 hari ke depan masih akan terjadi potensi hujan dengan intensitas lebat di daerah Kaltara, khususnya kota Tarakan, di mana potensi hujan lebat cenderung terjadi pada pagi, malam dan dini hari. Terkait adanya potensi hujan lebat yang masih akan terjadi hingga 3 hari ke depan, dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap adanya genangan air, angin kencang, hingga potensi terjadinya bencana alam seperti tanah longsor. Pihaknya sendiri akan selalu rutin memberikan informasi terkait update cuaca di Kalimantan Utara, khususnya di kota Tarakan. 7 hingga pukul 9, pukul setengah di wilayah Tarakan itu seru banyak 59 meter. Artinya curah begini bisa dikategori hujan lebat, jadi di wilayah Tarakan. Dan untuk potensi-potensi hujan di wilayah Tarakan, secara umum Kaltara masih dapat terjadi sebenarnya pada 3 hari ke depan. Jan Nuryansyah melaporkan